Hai halo madala mata berjumpa lagi ya ya jadi eh gua balik lagi udah sebulan ini gua ngerecord dan hari ini gua mau nge-build lagi ya seperti biasa di channel gua tuh cuma kerjaannya nge-build langkah sekarang yang lain mau survival mau kreatif semua nge-build atnya intinya begitu ya dan ya sebelum ketemu di video jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini oh btw tapi gua lupa gua ngomong apa ya hari ini gua mau buat rumah rp ini rumahnya rada fantasi gitu jadi kita rumahnya ini bukan rumah medieval jadi ini rumahnya rada fantasi Oke kalau kalian ngerti ya sudah ya dan ya kita semula ke video akhirnya lanjut aja ya Oke guys jadi semuanya videonya gua mau kasih tau kalian sesuatu ya kalau kalian dapati dari tutorial gue sebelumnya semua video gua tonton tutorial itu semua tuh spontan jadi itu gua kayak dipikirin tuh langsung on the spot jadi gua nggak ada free planning nggak ada apa jadi jadi ya gitu ya kalau tutorialnya rada apa kayak kadang kalau kalian perhatiin gua rada mili-mili blog gitu nah itu karena itu spontan Oke lanjut ke videonya lagi Oke jadi ini gua di world gua yang lama itu ada build yang di video gua sebelumnya itu ada gitu dan kali ini gua mau buat rumahnya terada fantasi-fantasi dikit tapi sebelumnya gua mau gede juga guys Oke jadi gua disini membuat rumahnya pakai apa ya guys disini gua pake akasialokal ya kasih abut Oke jadi disini gua mungkin buatnya tuh rumahnya rada bulat kalian rada bulat misalnya ini apa namanya bosen kalau kotak mulu jadi ini kali ini kita base pertama itu bulat ya jadi nggak nggak kotak gitu males guys kalau kotak mulu Oke jadi ini kita buatnya begini simpel aja nih guys jadi kalian tinggal buat bulat bulatan begini aja ternyik nah tempatnya begitu begini oke jadi abis kalian seok apai ini bulatannya enggak coba guys hari buset dah alamah sudah lama nggak buat ini ya nggak nggak ngobili tempatnya lingkaran jadi begini guys sabar kok gue jadi bingung gitu nah oke jadi ini pertama lingkaran udah dibuat tinggal kita buatinnya dong apa namanya tangga keatas ya kita pakai akasialokal gitu set anjay mabar Oke jadi ini tangganya kita begini aja simpel ini biasa nih rumah tuh bagusnya biasa yang di tempat di jungle gitu ya gua tahu ini akasialokal cuman bagusnya nih buatin jungle jujur aja soalnya gimana gitu kayak warnanya bagus udah liat terus ini lantai seperti biasa kita pakai 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 apa ya guys pakai ini aja deh strip jungle wood Oke jadi ini lantainya udah jadi dan sekarang kita membuat fondasi ke di atas dan ini kok hujan eh eh weather eh oke jadi disini kita buat rumahnya eh buat tapi rumahnya buat ini nyat kayak temboknya untuk temboknya oke lumayan ini mungkin rada begini terus nanti atapnya saya gua mau buat kayak kayak dom gitu ya dom itu jadi kayak setengah buletan gitu yang kalian biasa lihat di masjid-masjid tuh atas atapnya tuh itu namanya dom bisa kayak setengah lingkaran dan dalamnya kosong gitu hollow nah jadi kita buat begini ya jadi pokoknya simpel guys ini kalian tinggal buat satu dua tiga empat terus sampai tiga satu sama lagi sama lagi tinggal keliling-keliling aja nih atasnya juga sama diulang lagi ini sangat simpel sih guys jadi kalian bisa ngikutin pastinya ya eh untuk ini nya kita pakai kita pakai apa ya strip 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 of bagus kita pakai strip of gini-gini kita begini tapi gitu beginiin ini gua buat rumahnya simpel aja ya karena nih bisa dipakai untuk survival kalian juga nanti kalau kalian mau ah dan ya ini bawahnya sini mungkin rada ini kali yang rada masih terlalu flat gitu aneh jadi nanti gua bisa tambahin ini kayak contohnya slab tetapnya jangan slab kita isi pakai slab gini oke jadi rumahnya tuh rada bulet gitu ya kalian bisa isi begini terus dalamnya begini eh salah bro aduh oke jadi bawahnya begitu jadi ada kayak efek buletnya gitu jadi unyu-unyu gitu guys terus ah terus untuk atapnya kita nggak langsung buat atapnya langsung nih kita pertama buat kayak apa namanya kayak jendela bukan jendela sih kayak jadi kayak tutup angin masuk itulah untuk itu kita harus pakai kalau pakai hopper kemahalan ya guys tapi padahal bagus ya kita mungkin pakai fans aja kalian pakai fans jengkel jadi ini ceritanya untuk biar apa namanya angin itu bisa masuk ke dalam rumah guys jadi enggak enggak apa namanya pengep terus untuk atapnya kita harus pakai pakai Oke ini bisa andai polish granite juga boleh tapi kita pakai akasya wood akasnya 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 Oke jadi kita buat buletan lagi tapi ini semua kita connect Oke jadi itu pokoknya ntar kelihatannya begitulah ya terus kita buat tinggal buat dong aja jadi ini rada susah sih guys kalau kalian pertama kali buat jadi tolong ikut apa gua mungkin jelasinnya step by step ya jadi cara buat buletan tuh semua tuh bayangin sama kayak bulu bikin buletan begini horizontal tapi kita bikinnya ke atas guys jadi contoh kita mau buat buletan begini kita bisa buat itu 12 nah kalau 12 berarti ini artinya bawah sini tuh udah lima jadi lebih panjangnya tuh udah segini jadi ini tuh dua nih ikan lima nih terus ini kalau lu 12 tuh lima artinya tiga nih tuh lima jadi bayanginnya begitu guys terus sama lagi kita ke atas-atas selesai tuh begini guys jadinya nah jadi tuh kayak ada buletan kalau kalian lihat ya tapi yang yang paling susah tuh bukan bagian situ guys bagian sini yang paling susah biasa cara gizi ininya tuh yang rada susah biasa orang pertama-pertama mulai ya jadi pertama nih gampang mat kalian tinggal isi dua gini dua begini dua begini dua begini dua begini dua gitu begini begitu nah eh terus habis itu kita disini dia rasa ada tinggi kenapa sini ada tinggi karena di setiap buletan tuh kayak corner ini nih ini ini sama ini kalau kalian lihat ini kayak titik ujung-ujungnya nih jadi kalian isi begini Hai tuh tuh jadi ini buat yang ngebuat efek buletnya ini nih guys kita isi begini ntar kalian lihat tapi nanti kalau misalkan aduh jadi kalau misalkan apa namanya kayak lu buat begini cuman masih rada aneh kalian fleksibel aja kalau ambil itu sangat-sangat fleksibel ya jadi kayak nggak perlu ngikutin peraturan banget jadi misalkan kayak gini nih nah ini kan udah oke gitu tapi kalau misalkan kalian mau ganti ini jadi begini juga boleh tapi kalau mau begini juga nggak papa gitu soalnya Minecraft jadi emang buletannya emang rada-rada begini gitu jadi ada aneh terus atasnya juga kita isi begini empat sisi ini oke mantap jiwa guys jadi ini atapnya sudah selesai atau burutan jadinya jadi kayak topi jemur nah di di bagian sini terdia rada kosong jadi gua mungkin taruh keselek mungkin bisa kali ya atau nggak kalau kita isi slab begini ya bisa kalian kita isi slab begini jadi nggak terlalu bulet juga ada kayak ujung-ujungnya nah kita coba begitu dan lumayan oke lumayan bagus kita jadi isi satu dua ih tiga ah ketinggian guys hehehe eh tapi nggak papa tinggi gitu lebih bagus jadi begini oke jadi buatnya begini guys ket satu dua tiga empat lima tuh mata dua tiga empat lima tuh oke jadi ini atapnya udah jadi ini kelihatannya lebih fancy daripada bulet biasa tapi kita bisa tambahin suatu detail lagi guys disini kalau kalian di 1.14 kalian bisa pakai redstone wall cuman kalau nggak ada kalian juga bisa pakai ini juga nggak papa sama-sama bagusnya guys gua praktekin pakai cobblestone wall aja cuman kalau kalian mau bisa aja deh pakai ini tentu juga bagus tuh ini jadi kayak isinya cuma untuk bikini doang sih guys ya bikin teksturnya gitu tuh cuman gua pakai ini ya pakai cobblestone wall aja kita isi begini isi begini nah cuman kalau kalau untuk ini tuh gua pakai ini dah untuk visual aja lebih enak gitu 1.14 sekarang udah 1.12 udah nggak jaman untuk build ya cuman senang masih jaman sih soalnya gara-gara plug-in masih sih pada belum lengkap di 1.14 jadi ya 1.14 juga kadang masih jarangnya pakai terus atas ya kita bisa kasih ini weh akasya lagi begini cuman untuk mempertambah detail kalian bisa tambahin ini fans yang biasa untuk ini jadi untuk dia kayak cerita itu kayak arah angin gitu jadi kalian bisa tahu arah ini ada kemana gitu nah kita bisa begitu kalian juga bisa tambahin bendera kalau kalian mau cuman gua kurang suka kalau di rumah-rumah buat aku pakai bendera gitu A dan ya deh kalau kalian kelihatannya nih bawahnya simpel banget ya gitu dibandingkan tapi itu udah detail gitu tapi bawahnya ya oke jadi nah disini kita bisa pakai okay wak 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 oke Jadi kita bisa isi begini langsung tuh langsung gampang banget jadi Jadi kalian tinggal 1,2, slap-slap, selesai, kalian tinggal slap-slap, tetap selesai, nah disini gue mungkin ganti desainnya, jadi gue jendelanya gak satu gini, jadi gue pakenya pake door Akasia ya, ini banyak banget di tutorial gue, gue pake ginian, karena ini bagus banget guys untuk jendela atau untuk kandang juga disini bagus banget, Jadi tuh kalo kalian liat buksan gitu ya, kalo misalkan glass terus, disini kelebihannya dari ini tuh pertama keren banget, dia kayak jendela, sama bener-bener kayak jendela, kayak bar-bar kecil-kecil, dan kedua tuh dia bisa dibuka guys, jadi bisa menghirup udara segar dari luar ya, dan ya kita lanjutin lagi botininya di sekeliling rumahnya, Ini map ya guys, dari yang rada simple, jadi klater ribet, tapi sebenernya simple sih guys, kalo kalian ngerti bentuknya tuh gimana, cara detailingnya gimana, itu sebenernya gampang sih Nah, terus bagian bawahnya, bawahnya tuh masih polos, jadi disini gue mau isi sama apa ya, terakhir temen gue sih pake ini sih biasa ya, biasanya dia pake fence gitu, bisa kok hujan mulu gitu, demen sekali ini tempat Oke, jadi disini kita bisa kayak mungkin sabar teman dari sini, nah jadi di, kalau di depan nih kalian liat ke pojok, apa namanya, pojok belakang kanan, belakang lah pokoknya, kalian disini kalian bisa tambahin, ini kalo kalian mau, terus tambahin kayak fence gini, Oke, untuk kayak jemuran ceritanya Hop hop, eh salah Hop hop hop, hop hop, hop hop Oke, jadi kalian bisa tambahin begini ya guys Ini tuh ini bahannya simple banget kok cuma rata-rata cuma kayu semua rata-rata literally kayu semua kayu gak ada yang lain terus ini kita bisa pake wall ini ini juga sama terus untuk yang disini kalian kalo misalkan ada banner kalian bisa pake banner juga terserah ini mau warna apa cuman gue pake warna kuning aja gitu untuk sekedar biar mencolok gitu warnanya ini jadi kayak cerita itu jemuran baju gitu ya terus disini ya bagian depan sini tuh masih polos kita bisa isi hmm isi apa guys saya juga bingung guys kalo pake spruce gimana guys sebenernya bagus guys cuman makin lama makin ribet gitu dari kayu jari kayu sebenernya bagus banget kalo itu ada cuma mungkin kita bisa connect begini kali ya kita connect begini coba ya kita connect 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 oke nah cakep nah untuk di bagian atas ya bagian sini kita bisa tebelin dikit jadi itu dia ada kayak variasi apa namanya ketinggian dikit tuh jadi ada tebel ada yang tipis gitulah ya guys kurang lebih dan ya dah disini nih gua masih bingung guys mau diisi apa kayak mungkin pake slap lagi pake slap juga boleh jadi kita isi slap begini coba kalau kita gituin oke kita beginiin untuk bagian situnya aja oke jadi begitu nah iya cakep sangat cakep nah untuk detailin dikit aja kalian bisa tambahin button di setiap pojokan di setiap pojokan disini di setiap pojokan kalian juga bisa taruh nah mantap jiwa tapi kita bisa buka sih jadi ya pokoknya jangan dipencet aja sih ini kita bisa isi begini semuanya nah jadi ada detailnya dikit ya dan apalagi nih guys kalau menurut gua ya kita kekurangan yang namanya lampu jadi disini kita bisa isi begini kita isi fan pake fence terus pake lantern karena nih satu kegelas kita bisa pake lantern atau kayak gini cacat kita bisa desain begini dulu mungkin kalau mau tuh kalian bisa-bisa bikin begitu atau kalian bisa bikin begini kayak nyamping aja sabar mungkin jangan dibuatnya jangan disini kali kalian ada opsi nih guys jadi kalian disini bisa buatnya di terhadap depan di gate sini maksud gua jadi maksud gua tuh kayak defaultnya bisa begini bisa di depan sini atau enggak ya kalau saran gua mending buatnya begini aja kayak ada ada sedikit apa namanya kayak keluaran kayak keluar gitu jadi pake fence gate terus keluarin kenapa pake fence gate soalnya biar kayak ada efek gantungnya jadi kalau misalkan kita pake ini begini itu rasanya aneh gitu ya jadi kita lebih enaknya begini terus keluar dia keluar terus kita baru taruh lanternnya taruh lantern nah itu jadi deh nah disini disitu kita taruh jungle door nah jadi deh sangat simple nah apa ya tadi ya oh dalemnya guys nih hujan lagi oke disini untuk bagian dalemnya kita bisa isi pake furnace ya biasa lah serai kalau biasa terus bednya disini bednya kalian bisa taruh disini pokoknya ini bagian kerja bagian sini lah terus taruh stairs juga gitu kalau misalkan mau ada kalau apa namanya mau ada dekorasi terus tambahin slab juga bisa atau trapdoor lagi ya hop hop terus tambahin tambahin wall kalian bisa isi begitu tambahin bunga juga kalau mau tambahin carpet juga kalau misalkan kalian juga kebanyakan wool brown carpet tuh isi begitu aja kalau misalkan ada bookshelf ini untuk rumah-rumah comfy sih ini kalian bisa taruh meja lagi disini jadi bisa kalian isi sabar kalian bisa isi begini ya nah dengan simple kita udah bisa buat interiornya tuh jadi cakep kita taruh disini dan ya di bagian sini udah selesai semua jadi kalian kalau mau ada tambahan cauldron terus tambahin lift lagi cuman kalau gak ada kalian bisa taruh untuk chest chest lebih banyak slot untuk chest lebih banyak atau apa ini ini rumahnya nih gunanya bukan untuk kayak basement gede gitu sih lebih ke apa namanya lebih ke ini kok gue ngeblank ya untuk kayak ya tempat ya santui lah tempat santui-santui gitu ini bedanya kita atasnya taruh trapdoor begitu terus taruh fence setiap pojokan setiap pojokan biar ada kayak ada yang ngegantungin oke nah cakep oke guys jadi nih rumahnya nih sudah selesai sangat simple sangat mantap dan juga sangat simple simple nya tuh sampai dua kali gitu ya karena ya emang simple sih kalau kelihatannya emang ribet nih kayak bagian atap ya jangan kalau kalian ikutin tadi sebenarnya bisa sih dan ya nah itu aja dan ini nih kita lihat pakai shaders dulu guys biar melihat keindahan build sebuah build karena semua build tuh lebih bagus kalau pakai shaders gitu ya satu dua tiga ini dia pakai shaders buar mantap jiwa guys kita lihat dulu be 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 oke disini kita lihat masuk wah ini rumahnya ya kita bisa tidur disini pokoknya ini rumahnya sangat comfy gitu ya sangat enak gitu jadi liat ada keluar-keluar bayangin ya ini kan rata nih guys ya tapi bayangin aja nih kalau misalkan keluar-keluar tuh kayak bisa kan disini ada kayak sungai terus ada ada pohon-pohon disini kanan-kiri ada gunung-gunung bukit coba lu bayangin wah enak loh kayak keliatannya lu hidup di sana gitu oke guys jadi itu aja untuk video untuk hari ini semoga kalian enjoy dengan video ya dan ya jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini karena gua mungkin nge-post ini lagi ya apa namanya banyak build tutorial lagi ya dan ya see you next time and bye-bye ah